Dikutip dari The Thick News Polisi bongkar sindikat liquid vape ecstasy Polisi membongkar sindikat narkotika Sindikat ini memproduksi liquid vape berekstasy Hasil kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan Rutan Cipinang dan Lapor Mabes Polri Dan info dari masyarakat, 18 orang berhasil diamankan Ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jalan Janur Elok, Kelapa Gadin Jakarta Utara, Kamis 8.11.2019 Industri Vape kembali diserang dengan hal-hal yang menurut gue sangat buruk Nah kali ini gue ada kedatengan teman gue seorang edukator Yaitu Mike Vape Engineer So what's up Mike? Halo guys, speak with me again, Vape Engineer Kali ini kita bahas Vape Narcoba Nah Mike, gue pengen nanya sama lu seputar hal ini Sebenernya ini udah sangat membuat gue resah Bebelakangan ini karena banyak banget diperbincangkan Sampai keluarga gue semua nelfonin gue Di lu gak kena narkoba kan, Vape lu gak ada narkobanya kan Ya enggak lah Nah kali ini kita bakal bahas simple aja bareng sama Mike Vape Engineer Nah menurut lu gimana Mike? Tentang hal ini Tentang kasus ini Vape Liquid ada ekstasinya Ini kalau kita bahas ini Gue liat beritain lagi Bi Boleh Nih ya Ntar mungkin lu kutip dari sini gambar-gambarnya ya Kayak gambar-gambar di penangkapannya ya Kalau gue bisa nilai nih Dari peralatan yang mereka pakai Proper banget ya Ini proper banget, ini lab gitu ya Gila Terus ini daerah rumah gue main gading Oke kan? Jangan-jangan lu salah satu marketingnya? Hehehe Enggak Pokoknya kayak barang-barang yang ada di dalam sini tuh ya Ini tuh peralatan lab Jadi bukan kayak sekedar dia yang cuma Gimana sih gitu ya Mungkin sembarangan buat gitu ya Nah terus gue baru pertama kali denger nih Liquid ini isinya MDMA Ya MDMA atau ekstasi gitu ya Yang biasa gue denger itu antara lain adalah Mungkin yang CBD Terus misalkan katanya THC Ada juga mungkin yang sintetisnya gitu ya Ini gue baru pertama kali banget denger liquid ini isinya MDMA Ya Menurut gue Ini orang makin kreatif nih Tapi Balik lagi Kreatif itu bukan sesuatu yang diperlukan Nah Menurut lu Apa sih impact buruknya? Ya pastinya kan gue tau udah banyak banget impact buruknya kepada Vapers Apalagi Pandangan orang terhadap Vapers Nah dengan adanya orang-orang kayak gini Itu Ngaruhnya Seberapa besar sih dalam hidup lu? Kalau di dalam hidup gue tuh ngaruh banget men Iya Karena semua keluarga gue di grup whatsapp Lu tau kan di grup whatsapp itu yang paling nyebalin hoax paling cepet Iya Ini udah sampe ke grup whatsapp Saudara-saudara gue, keluarga besar gue dan ini bakalan jadi topik pembicaraan paling utama di keluarga gue Apakah gue terlibat dalam Vap narkoba ini atau tidak Nah ini kan mesti dilurusin lagi Mike Iya Karena gak semuanya Vap itu ada narkobanya Nah yang pasti ini salah satu ciri-ciri liquid yang aman gitu ya Liquid yang aman Yang namanya liquid narkoba itu kemungkinan besar dijualnya itu Katakan dibawah 15 mili, 10 mili, 15 mili gitu ya Lu tau kan yang kecil-kecil gitu terus warnanya aneh-aneh biasanya Ada yang kuning, ada yang merah, pink gitu ya Dan yang pasti gak akan bercukai Iya kan Pokoknya lu lihat dari packagingnya dan harganya Gitu ya Ini untuk identifikasi ini liquid nih liquid narkoba atau bukan ya Yang namanya liquid narkoba pasti mahal dan dijualnya pasti ukuran kecil Iya gak mungkin ada cukainya Gak mungkin Dan sedangkan kita sekarang liquid udah alhamdulillah legal dan sudah berpita cukai Dan kita berarti udah andil dalam pembangunan Indonesia juga berarti dong Iya Kan kita bayar pajak disitu Iya Kalau lu beli liquid, lu tanda aja lu bayar pajak juga Iya dong kan, karena di dalam produk itu ada tax-nya, ada cukainya, ada pajaknya gitu Terus gue bahas satu lagi tuh tadi kayak lu ngomong ya Ini sampai keluarga lu di whatsapp gitu nanya-nanya ke lu gitu kan Iya Nah Ini pertanyaan gue buat lu, kayak Lu yang lu rasain apa sih Gue tau ya misalnya di belakangan ini kita Mengambil apa ya Kita ikut ambil dalam membangun pandangan VAP ini di masyarakat gitu ya Terutama komunitasnya Apa sih perasaan lu waktu kayak keluarga lu nanya gitu loh Yang pastinya sih gue agak sedikit kecewa sih Pasti sih kecewa kayak Anjir gue udah ngebangun VAP ini Maksudnya bareng-bareng sama semua temen-temen yang ada di industri ini Dengan kita charity, dengan kita hasil ronsen lah Gue waktu itu pernah hasil ronsen dan gue gimana caranya gue tuh memerengin Orang-orang yang bilang kalau VAP itu buruk, kalau itu bahaya Gimana caranya gue putar otak, gue bikin gue ronsen paru-paru gue sendiri dan hasilnya bagus Dan sekarang ada kabar dan ada oknum-oknum yang ngejualin liquid narkoba itu sih faktor banget men Ditambah lagi kayak gini ya misalnya VAP ini suatu barang yang masih sensitif Maksudnya di media itu pengaruh dari industri lainnya gitu ya Untuk membuat suatu berita yang kesan itu negatif banget ya Bisa aja judul-judul yang dipakai disini ini agak mancing ya Karena kan kita tau orang Indonesia itu pinter ngebaca judul bukan caption Berarti Indonesia manusia clickbait lah ya VAP narkoba ditangkap Itu kan bisa orang narkotnya, oh ini VAP narkoba semua gitu kan Sedangkan itu kebalikan banget gitu loh Toko VAP yang lu kenal gitu ya, ada gak sih yang jual narkoba gitu ya dalamnya Gue gak pernah ketemu satupun ya kalau bener-bener di toko VAP gitu ya masuk Gue juga gak pernah dateng ke toko VAP dan dia jualan liquid narkoba itu gak bakalan pernah Karena kalau misalkan dia si toko ngambil untung dengan dia jualan narkoba Itu menurut gue gak mungkin Karena di Indonesia, tepatnya di Jakarta sih ya, terpusat di Jakarta ini Pasti kan ada yang namanya sweeping, ada yang namanya polisi, customernya VAP ini kan ada polisi juga Dan gak mungkin ada jualan liquid narkoba itu di toko VAP itu gak mungkin banget Mike Yes Kalau menurut gue, kita langsung masuk ke simpulan Ya Jadi kalau menurut gue, buat temen-temen yang pengen pake ekstasi langsung ditelen aja Buat pake yang lain bakar aja, tapi jangan dimasukin ke VAP Karena gue udah ngabisin banyak waktu disini untuk membangun citra vaping dan kemudian Anjlok karena berita-berita seperti ini Menurut gue, this is bullshit Ya Buat kalian yang masih pake vaping sebagai media menggunakan narkoba Please, just stop Paling satu sih pesan gue buat para Vapers Tetep nge-vap Tetep Edukasi orang-orang sekitar lo kalo vap itu bagus dan vap itu baik Ada satu lagi sih pesan dari gue buat para Vapers Atau para yang nonton Ya, buat yang nonton ya Iya Lu mau ngerokok Lu mau nge-vip Apapun itu Lebih baik Lu gak semuanya Itu jauh lebih sehat Ruby Gang Vip yang jenis